5, 4, 3, 2, 1, open the gate Selamat pagi Ini wanggirnya Pak Adi atau Mas Adi nih? Biar lebih asiknya Mas aja Mas kalau di Jakarta jadi abang Penyesuaian Mas Adi? Aslinya mana? Asli Depok Orang tua Jawa Lahirnya disini? Lahir dari lahir di Depok Kalau bertugas di Budi Warman udah berapa? Bertugas di Budi Warman kurang lebih setahun Lebih dua bulan Dulu lulusan mana sih? Lulusannya kalau untuk SMK saya SMK Analis Kesehatan Lalu sekarang masih berkuliah jurusan SKM Oh emang dari SMK itu udah kesehatan ya? Iya betul Gak apa-apa nih kita ngobrol-ngobrol aja nih Ini kan lagi jaman pandemi nih Kenapa tuh yang paling utama untuk menjaga kesehatan di masa pandemi itu apa sih? Yang utamanya pasti ya protokol kesehatan yang udah diterapin sama pemerintah 3M tersebut Lalu juga dari pribadi masing-masing juga harus menjaga imunitas tubuhnya Iya imunitas ya? Imunitas itu paling penting sih Ini bicara tentang UKS nih UKS SMA, SMK Budi Warman ya Berarti memang dua unit berarti kan? Dua unit Selama ini ada kendala enggak? Dalam apa namanya Mengembangkan UKS unit kesehatan sekolah ini di Budi Warman Untuk kendala Belum ada kendala yang berarti sih yang saya rasain sampai saat ini Karena mungkin Terbatas Apa corona ini jadi Kegiatan-kegiatan itu masih belum bisa berjalan dengan apa ini? Iya iya jadi anak-anak juga masih belum ke sekolah ya Iya betul Nah Kalau waktu masih sebelum ada corona tuh Untuk siswanya sendiri Kalau ada yang sakit Prosedur penanganannya seperti apa? Untuk prosedur penanganan yang dilakukan Siswa datang ke sini Duduk lalu saya tanyakan namanya kelas Lalu apa yang dikeluhkan oleh siswa tersebut Nanti dari keluhan tersebut Saya bisa menyimpulkan Apa dia sakit apa gitu Nanti bisa saya berikan obat yang sesuai Dari keluhan yang diderita sama siswa tersebut Kebanyakan nih Budi Warman Yang SMA maupun SMKD Itu biasanya siswa tuh sakitnya apa sih? Untuk kebanyakan pasti pusing Pusing ya? Terus mual Diare Kalau diare jarak Lebih ke pusing sama mual Antara dua itu Pusingnya itu Kebanyakan dari siswa Dari analisisnya itu apa itu? Dari kurang sarapan Kurang sarapan? Emang ngaruh gitu? Kalau nggak sarapan tuh pusing gitu ngaruh ya? Ngaruh sangat berpengaruh Apalagi pada saat upacara Oh itu Pasti rame Betul-betul Kan belum sarapan Terus Kena matahari ya Bisa dia Dehidrasi Sama Kekurangan gula darah Di dalam tubuhnya Jadi ya Oh bisa itu Kekurangan gula darah bisa ya? Iya Kekurangan bun Badan juga butuh energi Pada saat Melakukan bagian atas Upacara berapa jam? Satu jam lebih Kadang satu jam lebih Jadi dia dehidrasi Bisa juga ya? Nah Kalau Apa tadi? Mual Biasanya siswa itu mual Kara-kara apa tuh? Mual juga Bisa karena Belum sarapan juga sih Bukan sarapan juga ya? Tergantung dari kondisi dia Kasus yang terparah Apa nih? Pernah ditanganin apa nih? Untuk terparah Belum ada sih Belum ada apa nih? Apa-apa penyakit itu aja ya? Iya Pusing demam Pingsan Lemas Untuk Mas Hadi sendiri Pernah nggak Ngecekin Kesehatan guru-guru Secara berkala Untuk kesehatan Pengecekan kesehatan berkala Ini masih baru wacana nih Kita nih Untuk diadakan Secara besar gitu Jadi Secara menyeluruh Disini kan ada sekitar Karyawan sama guru Ada 150 orang 150 orang Banyak ya Baru wacana Saya pengen Ngadain Apa? Pengecekan kesehatan Secara berkala Setahun sekali Atau setahun dua kali Ya eksklusinya kapan tuh? Mungkin tahun depan kali Atau kapan? Kalau Sepatnya gitu kali ya? Yang diajukan kemarin Desember Sama bulan Juni Desember Bulan Juni Biasanya itu yang Biasanya yang di cek itu apa sih? Untuk pengecekan standar Maling Tensi Tensi Terus suhu tubuh Lalu kolesterol Asam urat Gula darah Wih Pasti Terjamin Ternyata kesehatan Masukkan terjamin Maksudnya Bisa terjaga gitu Bisa terjaga Terpantau kesehatan guru-guru Dari karyawan yang Bekerja disini Selama pandemi Kan ini Bidang kesehatan Selama pandemi Kira-kira Ada gak guru-guru yang Ngecek kesehatannya Sama Mas Adip? Ya ada beberapa guru yang Rutin untuk mengecek Kesehatan disini Terus juga Dari karyawan juga Ih berfungsi banget lagi ya Jadi ya Meskipun siswa gak ada Kita tetap memberikan pelayanan Kepada karyawan Ceran, ceran, ceran Untuk Apa nih Medisin Atau obat-obatan Kira-kira Gimana nih Kalau Apa nama Kan tadi kan Penyakitnya Kalau siswa itu Biasanya Pusing sama mual Kalau nih Kalau ada kasus Misal Bidari itu Obat-obatannya Mencukupi gak Ter-cover gak Obat-obatan di UKS Sudah cukup lengkap Sudah terbilang cukup lengkap Untuk segala Apa Penyakit Yang diderita Yang biasa diderita Oleh siswa-siswi Yang ada di sekolah Oh iya Masuk untuk P3K Itu juga Sudah ada Jika ada Siswa yang mengalami luka Bisa Oh iya P3K Dibantu gak nih Atau Mas Hadi sendiri kerja Untuk saat ini Saya sendiri Masih sendiri Kalau PMR PMR ada gak sih Di Budiwarman PMR ada Ada ya Nah itu Kalau ada Apa namanya Ada kasus Di Budiwarman PMRnya Apa bahasanya sih Membantu Apa sih Gerak cepat gitu loh Iya Waktu sebelum pandemi Iya Mereka ikut membantu Terutama pas Satu pacara itu Padahal Ada yang Apa lu Mas Lebih bawa Sama mereka ke sini Biasanya nih Penanganan sekaligus Kan kalau Kita lihat di rumah sakit Ada pasien banyak Nah kalau disini Penanganannya sekali banyak Berapa tuh Yang pernah Mas Hadi Kebetulan belum pernah Sampai Numpuk Numpuk Tiga orang Tiga ya Tiga Tidak sama Paling sehari Itu bisa Kadang tergantung Dari siswa juga sih Kan sakit Gak ada yang tahu Tergantung dari siswanya Datangnya Jam berapa gitu Tidak nantu Jadi Jadi kesehatan siswa Kesehatan guru Dan staff Dijaga tuh ya Insya Allah Keren Nah Selain disini Ilmu Sebelum disini ya Ilmu Apa namanya Ilmu Kesehatan yang Mas Hadi Dapet itu Selain dari Belajar di Tingkat SMA Tingkat Perkuliahan Kira-kira Dapet dari mana lagi nih Sebelumnya Saya kerja di Banten Banten Jadi kerja di Klinik Di sana Banyak bantu Orang-orang Apotik juga Berarti apa Nama-nama Obat gitu ya Untuk apa Untuk apa Sebagian Napa Gak Gak semuanya Tapi Biasanya Yang Apa Yang sering terjadi Di masyarakat kita Penyakit Apa sih Yang sering terjadi Selain yang Kalau yang berat-berat Kayak jantung Kan jarang tuh Jantung Terus Apa namanya Paru-paru Gijat Gopet kan Gak semua orang Nah Yang hampir Semua orang tuh Punya Penyakit Untuk Seluruh Iya Maksudnya Secara general Keumuman Manusia tuh Punya penyakit Apa nih Gitu Apa ya Kalau saya kan Paling ya Penurunan dari Fungsi Tubuh Itu ada Kolesterol Gulat Hormosamurat Itu Hampir semua orang tuh ya Hampir semua orang Punya kemungkinan Bisa terkenapnya Ternah Asomurat Kolesterol Gula darah Karena terjadinya penurunan Fungsi metabolismnya Dalam tubuh Kayak fungsi ginjal Gitu Nanti sesuai umur Menua Ya itu Fungsi dari Orga-orga Untung saya masih muda Jadi organ tubuh Masih bisa bekerja sempurna Alhamdulillah Nah Kiat-kiat Untuk menjaga tubuh Menjadi Tetap bugar Untuk Apa namanya Untuk Siswa Untuk Guru Staff Dari mungkin Dari usia remaja Terus Apa kalau bahasanya Habis remaja Apa tuh Dewasa ya Terus Masuk fase-fase Itu apa tuh Kira-kira Ada gak tip-tips Dari Mas Hadi Tipsnya Sarapan Paling penting Sarapan Di setiap hari Setiap ingin berkegiatan Baik mau kegiatan yang berat Maupun yang ringan Itu sarapan penting Harus Lalu minum air putih Yang Banyak Minimal 2 liter per hari Lalu Olahraga Itu juga penting ya Olahraga Olahraga ya Iya Seminggu ya Sekali seminggu Selama 30 menit Cukuplah Sekali selama 30 menit Itu apa tuh Olahraganya Yang Kan gak mungkin Emak-emak Angkat barbel gitu Bisa apa aja Yang penting bisa Mengeluarkan keringat Oh Yang penting Keringat keluar Bisa Lari-lari kecil Jogging Terlaku Zumba Tergantung lah Dia mau Olahraganya Apa Sama Nah Kebanyakan siswa nih Di usia remaja Itu Mereka ceroboh Dalam kesehatan Bidang apa Apa Dalam hal apa Biasanya kan Kayak ini Misal Kalau siswa yang Terjaga kesehatannya Diperhatikan Itu kan Kemungkinan Selalu sehat Nah biasanya Siswa di usia remaja ini Suka ceroboh Dalam hal apa nih Sehingga terganggu Kesehatannya Untuk Era sekarang ya Paling banyak itu Dari pola makan Sama pola Pola makan Apa Pola olahradanya Pola makan maksudnya Pola makannya Jadi Mereka lebih sering Jajan-jajan di luar Yang Jajanan tersebut Gak sehat gitu Kayak Boba-boba Itu Makanan Minuman-minuman Itu pasti gak sehat Dan mereka pasti Minum itu Seminggu bisa lebih Dari Tiga kali Dan Ada Udah ada beberapa Kasus yang Seharusnya Diabetes itu Diderita oleh Orang yang Usia 30 Lebih Tapi Si Penderita ini Baru berumur 14 tahun 14 tahun Udah kena Diabetes Harusnya ya Karena Banyak mengkomsi minuman-minuman Kayak gitu Emang ngaruh juga ya Sangat berpengaruh Karena ya Kadar gula Di minuman-minuman tersebut Sangat Terus Mereka suka makan Makanan yang Gak jelas Kayak di Junk food ya Terus di pinggir-pinggir jalan Yang kena debu Atau segala macam Tambah lagi Dengan Apa itu Orang-orangnya Yang gak Sama sekali Udah gitu Di rumah Asupan Rebahan Kamu rebahan Kamu rebahan Ini anak-anak sekarang Mana semangat Jadi dihimbau Untuk anak-anak remaja Apa ini Yang bisa dihimbau Dari Mas Adi Supaya mereka bisa Menjaga kesehatan Sehingga Begitu nanti Tetap muka Masuk Ini bisa Fit Dan belajar Itu bisa Semangat Ya itu Banyak gerak Banyak gerak Biar Apa yang kita makan Itu diolah Sama tubuh Jadi energi Gak cuma Ditumpuk Disimpen Malah jadi Masuk makan Megang handphone Serban Itu bahaya ya Bahaya Jadi banyak gerak Asuman gizi juga ya Gizinya yang Bagus Terlebih nih lagi musim hujan Iya Betul Itu yang untuk Meningkatkan Maksudnya untuk Menjakan Kalau ada orang yang Kena hujan dikit Pusing Flu Nah untuk menjaga itu Gimana tuh Balik lagi ke Tadi yang saya bilang Dari pola makan Pola makan Kalau pola makan Udah Bagus Udah seimbang Insya Allah Imunitas Terjaga Dengan baik Kalau gini Kan katanya Sehari makan Tiga kali tuh Pagi siang sore Bapaknya Tiga kali lah Itu Ngaruh Ngaruh gak sih Untuk Apa Ngaruh Maksudnya gini Ada orang Pola makannya Sehari Tiga kali Ada yang Sehari Dua kali Enggak sih Enggak Karena saking sibuknya Sampai lupa makan Yang bener tuh Gimana pola makan Selain vitamin Apa Maksudnya Asupan gizinya Pas Nah Itu gimana tuh Sehari Pola makan Tergantung Dari pribadi Masing-masing lagi Tapi Yang paling utama Di sarapan tersebut Yang penting Udah sarapan Lalu makan siang Kalau mau makan Boleh Tidak juga boleh Makan malam Juga Sama Kalau mau Silahkan Kalau enggak Tapi lebih Minimal dua kali lah Pagi sama Malam Siang Keren banget ya Ini ada berapa nih Ini saya lihat ada Tiga Eh dua Apa namanya Dua bed Dua bed Dua bed Sama Satu kasur Satu kasur yang Ini Yang kecil Nah ini Obat-obatnya sih Semua ya Di sana Di sana Peralatan Ada di sana Semua Cek darah Ada sini ya Cek darah Ada Terus Kalau nih Ada siswa yang Parah Kan Kalau biasa di klinik Itu di Apa Di infus ya Ya di infus Kalau misalkan Ada yang Demam parah Di sini Mungkin Saya berikan Rujukan Lalu Saya bawa ke Pukusmas terdekat Oh gitu Jadi Kalau ada parah Terus di infus Isinya ada Infusannya Kalau untuk Infusan ada Ada ya Baru Di rujukan Keren deh Semangat terus Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Apa namanya Sudah Mabrol-mabrol Iya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax